Halo guys, apa kabar? Temu lagi sama aku di Hotel Manhattan Jakarta. Kali ini aku nyunap di lantai suite. Di sini, di lantai 31. Di sini sekelas presiden suite. Lantainya itu terdiri dari kaca. Gak ada lagi pintu. Presiden suite itu kita dapat 3 kamar. 3 kamar, 1, 2, itu milik kita semua. Ini semua lantainya kaca. Satu lantai ini hanya punya milik kita semua. Seluas 350 meter persegi. Kita bisa nampung 10 orang di dalam sini. Oke, lanjut ikut sama aku. Di situ ada ruangan khusus untuk. Masih milik kita juga. Di situ ada taman bunga. Ini dia pintu masuk. Kita bisa masuk dari kamar mana saja. Ada bel. Di depan sini ada exit untuk tangga. Ini privasi kita sendiri cuma kita doang. Gak ada orang lain lagi. Setiap kamar ada nomernya. 3101. Pintunya luas banget bung. Masuk, ayo kita langsung masuk. Manhattan, presiden suite. Sweep. Cetekannya, lampunya banyak, fasilitasnya. Luas banget. Luas banget guys. Yang bisa lihat, wow. Hiasan dindingnya keren kan. Ada TV yang sangat besar sekali. Aku di sini 3 hari 3 malam. Sofanya luar biasa. Semua kaca. Temboknya itu kaca. Kalau kita mau tutup pakai hoarding, oke lah. Ini di lantai 31. Ruang tamu kasih permada nih. Ada kembang. Ada tisunya. Tisunya. Kita lihat TV-nya besar sekali. Luar biasa guys. TV-nya besar banget. Oke. Di balik sini. Ini pencetannya kayak gini nih. Buat apa namanya itu? Buat hoardingnya. Di situ ada colokan. Di ketinggian 31. Oke. Dan kita lihat. Di sini. Di samping luang tamu. Ada meja makan. Untuk 6 orang. Meja makan untuk 6 orang. Belakangnya view-nya. Lantai bertingkat. Lukisannya guys. Ini ada dapur. Di atas ada. Buat nyimpen. Di situ sederetan gelas. Di sini untuk piring. Kita dapat microwave. Kulkas yang tinggi. Ya kan. Dengan segala fasilitas restoran. Gitu kan. Ada pembuat kopi panas dan dingin. Kopi, gula, teh gitu kan. Tersedia semua. Di situ makanan kecil. Kulkasnya besar banget. Jadi guys. Ngisi sendiri guys. Aku dapet gelas piringnya. Banyak banget. Aku paling suka dengan ini. Lukisan ini kacanya. Wow. Besar banget. Cakep. Dan ini. Lihat lukisannya nih. Bagus banget. Di ujungnya. Setiap meja ada teleponnya. Setiap meja ada teleponnya guys. Oke. Lantainya hitam. Marmer yang sangat mahal. Bagus banget. Kayaknya dari luar negeri. Ini pintu. Pertama ini pintu masuk. Di situ ada tempat ganti pakaian. Kita dapat tiga pakaian. Untuk kalau kita mau mandi. Di situ ada gantungan pakaiannya. Tas kita kalau dari luar negeri. Atau dari berpergian. Taruh di situ ada dua. Di sini. Walaupun kita bilang buat dua orang. Di sini mampu untuk nampung enam orang. Wow. Lihat. Berantakan guys. Lagi pada tidur bobo-boboan. Karena kita sudah beberapa hari di sini. Sebelum berangkat ke Bali. Lihat ada telepon. Di situ ada telepon. Di meja. Belajar. Di situ view-nya. Itu kacanya tembus dari dinding ke bawah ya. Luas kalau kita mau buka. Kamu lihat ini kan. Tembok sedikit langsung kaca. Langsung view-nya keluar. Aku paling suka kalau di hotel itu yang seperti itu. Kamarnya itu kaca semua. Dan luas sekali. Luasnya ini 350 meter persegi guys. Ruang tamunya ada dua. Set kasur. Kamarnya tiga. Untuk tidur. Terus terdiri dari. Ruang tamunya ada dua set. Meja makannya ada satu set. Luasnya 350. Di sini kamar mandi. Halo guys. Kita masuk ke kamar mandi. View-nya. Temboknya dari kaca. Langsung. Ada tangga. Tik, tik, tik. Lega banget guys. Ruangan ini sekitar 50 meter persegi. Khusus untuk kamar mandi aja. Bed-tubnya luar biasa besar. Bed-tubnya. Di situ ada beberapa corok air panas. Bisa nyemprot dari segala sisi. Atas, bawah, depan, belakang. Dengan kedalaman berapa mili gitu ya. Dalam sekali bed-tubnya. Dan besar. Ruangannya. Atapnya seperti ini. Dia ber-AC. Sampai ke situ. Pojokan sebelas itu masih ruangan sini. Lihat temboknya. Ini dindingnya ubinnya keren banget. Bahannya kayak dari marmer gitu. Yang margunya. Closet toiletnya dua. Apa aja kita dapatnya. Lihat ya. Udah berantakan. Soalnya udah berapa hari aku disini baru sempat syuting gitu. Ada sampo seperti biasa. Aku langganan di Manhattan Group ya. Kalau di Jakarta aku sukanya disini. Walaupun sering ke Ries Carlton. San Rila. Ataupun ke hotel lain. Tapi aku lebih suka disini. Karena dalamnya benar-benar lux banget gitu. Dia menghargai uang yang kita berikan sesuai. Mereka berbintang lima. Tapi dalamannya saya kurang suka. Tapi kalau di Manhattan ini saya cocok sesuai dengan stylist saya. Orang-orang spiritual. Kalau yang berujui gitu. Sekuti pasti pilihnya disini ya. Karena dia punya kesan aroma tersendiri. Maksudnya benar-benar sangat spiritualis. Orang spiritualis itu suka akan alam. Suka pemandangan yang fure langsung. Dan tidak ditutupi tembok. Seperti mengekang diri. Tapi lebih suka menyatu dengan alam. Disini di hotel ini memberikan rasa itu kepada kita. Kita mengeluarkan uang yang mahal. Tapi mereka memberi apa yang kita mau. Sesuai gitu. Aku disini bersama anak-anak. Juga nerima beberapa orang tamu. Baik itu dari pihak keluarga. Saudara maupun klien. Ada yang datang gitu kan. Satu saja biasanya itu. Karena tidak ingin mengganggu privasi aku. Disini memberikan layanan yang sangat luar biasa. Kita memberikan uang. Tapi dia memberikan yang terbaik. Baik dari furniture. Itu sungguh-sungguh berkelas. Terus penataan ruang hong sui dan feng sui-nya. Sungguh luar biasa. Tembok kamar ini. Lihat itu. Dari batik dindingnya. Kasurnya luas banget guys. Disini bisa tidur tiga orang. Walaupun dia the looking. Tapi dia bisa tidur tiga sampai empat orang disini. Gitu kasur ini. Setiap di presiden suite itu ada tiga kamar. Setiap kamar seperti ini. Fasilitasnya seluas ini. Punya AC sendiri. Dengan wifi-nya nama kita sendiri. Passportnya nomor ruangan kita. Begitu. Kamar ini seluas ini. Setiap kamar. Dalam satu lantai ada tiga kamar ini. Kita mau kasih anak kita. Diri kita. Keluarga kita. Atau siapa gitu. Di ruangan ini juga ada. Buat spa-nya. Kolam renangnya sendiri. Satu lantai pokoknya buat kita semua. Begitu. Seluas 350 meter persegi. Ini kelilingnya saya syuting ini adalah kamar ya guys. Sorry berantakan lagi aku syuting. Karena lagi kebanyakan kedatangan saudara. Mereka ketika saya datang dari Bali. Saya disini. Mereka datang semua kesini. Mas Tunggara seneng banget. Disitu ada pakaian. Saya paling suka hotel itu yang dindingnya semuanya jendela. Meskipun kita ngeluarin banyak uang. Tapi kita dapat satu kesenangan. Kepuasan secara batin. Kita bisa menyatu dengan alam. Kita merasakan kelegaan. Itu kenikmatan tersendiri. Apalagi kalau kita barengkan dengan meditasi dan yoga. Wah indah banget guys. Ayo coba kita lihat ke ruangan dapur ya. Rantakan kan itu. Sampah banyak. Lihat. Itu karena saya sudah beberapa hari di sini. Ini kulkas yang tinggi dengan fasilitas makanan, restoran. Ini tempat buat gelas-gelas. Ada microwave. Tapi sini tidak ada kompor. Tapi piring disediakan. Dengan sangat uah. Ruang tamu ada tiga. Ruang makan satu. Bisa muat sampai sepuluh orang di sini. Kita lihat ya. Viewnya ini di ketinggian lantai 31. Satu lantai ini untuk kita sendiri saja. Kamu akan merasakan sensasinya luar biasa. Lihat guys. Jakarta. Dilihat dari ini. Ini aku shooting sekitar jam 5 pagi guys. Aku tadinya mau shooting malam. Tapi karena banyak tamu datang. Banyak saudara datang. Jadi aku belum sempat shooting malam hari. Tapi aku shootingnya ambil sekarang. Pas bangun tidurnya aku baru shooting. Jam 5 pagi. Dengan ketinggian gini. Tuh. Lihat matahari aja baru mau bangun. Lihat itu. Matahari baru mau bangun. Untuk nyelip di gedung itu kan. Pagi-pagi guys. Oke. Terima kasih udah bersama video aku. Di hotel Manhattan. Di ruangan suite. Oke. Di ruangan suite. Apa namanya. Di lantai 3101. Presiden suite. Terima kasih udah bersama aku. Ini luar ya. Ini luar tuh. Di kamar juga. Penghubung satu ruangan. Pintu penghubung. Bisa keluar sendiri. Di dalam bisa nyambung. Jadi sesatu lantai ini. Cuman ada 5 pintu. Tapi semua itu terhubung dengan kita. Menyatu dengan kita. Gak ada lagi buat orang lain. Buat kita sendiri aja. Kaca semua. Kaca semua. Ini lift kita. Orang lain gak bisa masuk disini. Kecuali kita. Dan teknisi. Housekeeping gitu aja. Yang lainnya gak ada. Sampai kesitu juga kaca. Oke. Terima kasih udah bersama aku. Di vlog khusus hotel berbintang. Khusus yang sweet-sweet. See you. Bye-bye.